Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, selamat pagi Jumpa lagi di Al-Ayubi TV Terima kasih telah mendukung channel ini Dan channel-channel muslim lainnya Baik teman-teman Kali ini saya akan menampilkan videonya Luga Tambunan Pada saat live streamyat Dengan muallaf Koh Julius Di channel The Better Dan Luga Tambunan Bang Luga Tambunan ini Mengutip 10 nama Membacakan 10 nama Menyebutkan 10 nama pendeta Yang bakal masuk neraka Katanya teman-teman Ini pernyataan-pernyataan si Luga Tambunan Ini memang selalu bikin ngakak Di channel-channel manapun Konon katanya Luga Tambunan ini Sering naik turun ke surga dan juga neraka Kita lihat ya Kita lihat siapa saja yang disebutkan oleh Bang Luga Tambunan ini 10 pendeta yang bakal masuk neraka Ini dia videonya teman-teman 10 pendeta yang masuk neraka siapa aja Dia mau buat listnya Memang yang pasti Yang masuk neraka itu Yang pasti yang menolak bersebagian nabi Itu udah pasti ya Siapa aja Masuk Terus Rudy masuk Tunggu Rudy bukan pendeta Bang Yang pendeta aja Pendeta Israsoru Pendeta Israsoru 1 Muriwali masuk Terus Esrasoru masuk neraka Ini pendeta-pendeta loh Terus siapa lagi Bang Kelapan lagi Apa ya Pendeta Lamsen Lamsen Nebawa masuk Lamsen Nebawa Lamsen Nebawa itu dipaksa istrinya juga gak Menurut Bang Luga Oh itu bukan dipaksa lagi Dia pernah disuruh kasurnya suruh bawa keluar Siapa yang disuruh Istrinya suruh Suruh bawa keluar kasurnya Udah Kasurnya papa bawa keluar aja Papa tidur keluar aja Karena digituin sama bininya Gimana Bang Luga tau digituin sama bininya dia Gimana gak digituin sama bininya dia Dia aja sesat terus Yang diomongin apa Jawabnya kemana Pasti dipindas lah Pantesan ya Pak Lamsen dulu sempat takum Terus muncul lagi Itu gak gara dipaksa bininya ya Kamu kalau gak ikut Youtube lagi Gak ikut debat Keluar kamu ya Keluar lah Ampe Kasurnya disuruh Langkat keluar Sulu tidur di luar Tunggu loh Kasurnya 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 Suami istri itu cuma satu Kalau kasurnya dibawa keluar Gak dong Ada kasur-kasur Apa tuh ya Kasur-kasur cadangan Ada tuh yang buat buat satu orang Kasur itu ya Pak Kasurnya juga nggak ada itu gas sudah kosong beras juga udah dari kemarin itu ngulang nih coba papa mau ngalahin jumlah dulu ada dari dulu juga papi nggak pernah menang akhirnya udah disuruh tidur ya kalau nggak apa-apa yang penting ada dari sebenarnya nah makanya kalau orang kalah gimana dia cuma menghasilkan duit mau nggak mau dia meles-meles tolonglah di sana ada yang mau dibantu bukono jadi mereka harus menjual orang dibikinlah bajunya robek-robek gitu kamu yang masuk neraka siapa lagi ya pendeta stephentong masuk kekontong masuk terus siapa pendeta stephentong justin edo kan pendeta justin edo masuk masuk kayaknya dia masuk masuk terus Gary pendeta juga tuh kau berenggak giri-geri masuk mah dia nggak masuk neraka dia 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 orangnya artinya bagus orang kalau pendeta gering nggak masuk siapa lagi pendeta di sini banyak sih pendeta-pendeta yang lain tapi jarang yang ngobrol sama Bang Luga sih masuk masuk kalau itu dalam itu diam-diam manjut kayak itu sosok lembut tapi nusuk itu manusia satu itu lembut ngomongnya kayak kayak nggak punya dosa gitu ngomongnya lembut sampai orang terkagum-kagum tau-tau misinya busuk semua oke siapa lagi bang empat lagi Hai mandul tuh siapa lagi ya diunggir terpengaruh nggak bisa masuk Ghibelubanong tuh satu perguruan sama Luga benar aja lah tapi dia depan tapi dia udah dipaksin ya setidaknya dia nggak ikut pengangkatan tapi kalau gue bilang matmas neraka belum bisa gua bilang kalau Rizuli Lubis Rizuli Lubis Oh dia sepertinya gua lihat dia eh apa ya hampir masuk eh bukan maksudnya dia masih berada di tengah-tengah sih gua bilangnya artinya dia nggak bisa gua katakan masuk neraka dia juga sebenarnya bagus orangnya cuma mungkin ada mungkin dia perlu lebih rendah hati lagi aja karena gue lihat dia orangnya kurang rendah hati pendeta saya pudin saya pudin eh kita berdoa dia masuk sorgalah hahaha pendeta saya pudin kalau kata kita masih lupa kita berdoa semoga masuk serta hahaha kalau ada kekurangannya itu wajar lah ya namanya kita tetap berjuang oke kalau si siapa eh siapa lagi ya Fitro Fitro pendeta Fitro Fitro ini dia masih berada di di tengah-tengah karena dia kadang-kadang dia eh berada di tengah-tengah jadi dia nggak bisa menunjukkan identitasnya dia dia setengah Katolik tapi juga dia juga kadang-kadang menerima karismatik jadi jadi ya biasanya yang ditengah-tengah joshua tewo eh memang pernah ada satu penglihatannya tapi boleh dia udah berubah sih artinya sudah mulai baik jadi gua nggak ya tapi pernah teman gua mimpi dia itu dihukum Tuhan gitu loh jadi ya gua gua kurang tahu lah Tuhan yang lebih tahu karena dia nggak melawan gua sih ya kan firman Tuhan berkata barang siapa tidak melawan kamu ya berada di pihak kamu gitu jadi kalau orang orangnya nggak melawan kita apa yang kita neraka-nerakaikan tapi kalau dia udah melawan kita jelas firman Tuhan bilang barang siapa tidak bersama aku ya melawan aku barang siapa tidak bersama kita Oke kalau Gracia Pelo Gracia Pelo masuk karena dia gua lihat eh tidak mengandalkan roh kudus artinya juga katolik juga katolik ya udah masuklah mengapul segala masuk masuk mengapul segala masuk juga di Kingadas di Kingadas juga kemungkinan besar masuk karena dia gua lihat mengajar itu itu kan dia dipecat juga rektor kan jadi jadi dia tidak mau menyinggung hal-hal profetik Oke Pak Bombong gak bisa artinya dia terlalu oke kalau Bambang Nur Sena Bambang Nur Sena juga bukan pendeta ya Ibu Ritawayu Ritawayu juga bukan pendeta pengajar guru guru mereka bukan pendeta nih dua namanya ya jadi enggak jadi udah ada Muriwali Estrasoru Lamsen Nyebaho Steppen Tong Justin Edo Sange Romo Aldo Gracia Pelo Mangapul Sagala Diki Ngenes udah berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 orang setinggal satu orang lagi ya Abdel Sagala juga bukan pendeta ya jadi banyak yang bukan pendeta siapa lagi Oh si siapa Daud Ali Caniago Daud Ali Caniago iya yang udah pernah di penjara itu ya ya yang udah pernah di penjara ya dia kan orangnya memang dia kadang-kadang ngeselin kali ya tapi kan kehidupan rohaninya selagi dia masih menyembah Yesus dan dia tidak menolak-nolak mujijat masih punya kesempatan artinya masih bisa satu lagi aku kasih bonus biar Bang Ali dapat datanya ya si Willy Willy itu yang punya channel apa ya Willy Derung ya nama channelnya dia tuh pendeta di reform dia pernah masuk di tempat gua juga waktu itu kita pernah buat channel bareng buat channel gua Goldian Miken sama dia pernah buat channel bareng dia tuh pendeta di tempatnya Stephen Tong udah lah masukin aja kan karena dia memang pengikut Stephen Tong dan ini nama channelnya Biasa biasanya yang ikut Stephen Tong biasanya persis karakternya sama dengan Stephen Tong seperti siapa itu ya itu kan guru besar mungkin gak diikuti ya masuklah Joshua Tewu Bang kan tadi udah gue jawab Joshua Tewu ya udah jauh tadi ini Aga Yubi gak beres juga nih kenapa yang lagi nanya ulang udah kau bikin aja yang ke-10 itu oke artinya sudah lengkap ya listnya 10 pendeta yang masuk neraka oke sekarang kita mau nanya apa lagi bagi para penonton ada yang mau ditanyakan perihal jalan-jalan ke surga dan neraka ini catatanku tunggu lah aku sampai catatan lain dulu itu dia videonya teman-teman ya bersama nabi luga tambunan mengaku nabi mengaku bolak-balik naik ke surga bolak-balik ke neraka katanya ya dan menyebutkan 10 daftar nama pendeta yang masuk neraka ya pendeta Esra Soru pendeta MYM terus pendeta Lam Senai Bahu terus siapa lagi pokoknya 10 ya teman-teman kehadiran luga tambunan ini memang selalu bikin ngakak ya teman-teman ya baiklah teman-teman semoga terhibur ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati